DPRD Magetan memberi evaluasi kepada Pemkap Magetan pasca banyaknya vendor atau supplier proyek yang belum dibayar. Pemkap harus membuat aturan ketat soal ketersediaan keuangan pemenang tender. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkap Magetan membuat regulasi atau aturan yang ketat bagi perusahaan yang memenangi tender proyek di Magetan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus supplier yang tidak terbayar. Ketua DPRD Magetan Suyatno mengatakan, harus ada aturan yang mewajibkan pemenang tender proyek mempunyai dana dalam jumlah tertentu sehingga mereka mampu membayar supplier atau tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, banyak perusahaan pemenang tender yang tidak mempunyai dana cukup untuk membiayai proyek sebelum dana dari pemerintah. Suyatno menyayangkan, kasus tunggakan pembayaran di proyek masih banyak terjadi di Magetan. Mulai dari kasus rumah sakit darurat, proyek renovasi pasar baru, hingga gedung literasi. Kita memang mengetahui terjadi keterlambatan, saya mengistirahkan keterlambatan pembayaran tenaga kerja, supplier, dan yang lain-lain. Nah, saya melihat dari hal tersebut sebenarnya, satu aja poinnya. Dalam proses lelang, ULP khususnya, atau nanti diatur di peraturan perbub atau yang lain-lain, memastikan kemampuan peserta lelang, kemampuan keuangan. Jadi, memastikan kemampuan keuangan peserta lelang. Dengan cara seperti apa? Ya, monggolah diatur. Kira-kira bagi peserta lelang, itu wajibnya menyiapkan dana awal berapa persen dari nilai kontrak yang ada. Kalau itu nanti terpenuh, saya kira lah. Hal seperti itu akan bisa teratasi. Kami pun juga berharap jangan sampai terjadi lagi. Ini yang dirugikan masyarakat, yang dirugikan pekerja, yang dirugikan penyedia bahan baku. Ini evaluasi bagi pemerintah daerah. Secara umum, DPRD Magetan terus mengevaluasi kinerja Pemkap sesuai dengan tupok CDPRD. Evaluasi akan disampaikan kepada eksekutif agar diperbaiki. Terima kasih.